Ya, balik lagi dengan saya, Rigan, di channel orga saya, Rigan Official, yang selalu menyediakan informasi sepak bola terbaru setiap hari. Iyalah Gubernur Jatim 2020 telah sampai kepada pepak final yang akan dilangsungkan Kamis 20 Februari 2020, para persepai Surabaya melawan pesidisa Jakarta. Atau final ini dijamin akan berlangsung ketat, dan bisa saja terjadi drama-drama atau kumpul dalam sepak bola Indonesia. Kemungkinan itu bisa saja terjadi, lantaran kedua finalis merupakan tim dengan rivalitas yang cukup besar, Surabaya melawan pejilisnya Jakarta. Surabaya dan pejilisnya juga dikenal cukup sering bersih tegang baik di lapangan maupun dari kubu supporter masing-masing. Pejilisnya yang datang sebagai tim undangan Biala Gubernur Jatim tentunya berambisi juara, yang juga berpekal banyak para pemain mantan persepaya Surabaya. Sedangkan persepaya tentunya tak mau kalah di final nanti, lantaran bermain di kandang kendiri di Stadion Kelora Bung Tomo, Surabaya. Tentunya keduanya akan bermain full tim, minus pemain yang dipanggil TSE Timnas, dan segera dan bermain sekuat tenaga untuk menjadi juara. Berikut kami prediksikan perkiraan susunan pemain dari kedua tim yang akan bermain di final nanti. Dari kubu persepaya Surabaya kemungkinan akan memakai strategi 4-3-3 dengan Rizki Mokodompi di Bindal Gawang, Arief Satria, Rizki Rito, Abu Rizal, dan Nasir di lini belakang. Sedangkan di lini tengah ada M Hidayat, M Alwislamet, dan Makan Konate. Sedangkan di lini serang ada M Supriyadi, Mahmud Eid, dan David Dasilva. Sedangkan untuk pesisir Jakarta kemungkinan sama akan memakai strategi 4-3-3 dengan Zahar Ginanjar di posisi penjaga Gawang, Maman, Otavio, Marco Mota, dan Rizaldi di lini belakang. Sedangkan di lini tengah ada Rohi Chan, Evan Dimas, Novristiawan. Sedangkan di lini serang ada Osvaldo Hai, Riko Simanjuntak, dan juga Marco Simic. Dan sampai lewatkan pertandingannya live di MNC TV, Kamis jam 7 malam, karena pertandingan final ini pasti akan seru. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.